Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wa bihinastainal maritun nyawaddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibn mursalin Wa ala ahli wasahmi azmin amma ba'd Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengemangan Dakwah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Radio Keinspirasi Spirit Hati Apa kabar sahabatku semuanya Dan selamat malam Ya Alhamdulillah sahabatku Bagaimana kabar anda semuanya di kesempatan malam hari ini Kami doakan kabar anda semuanya Dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya Ramadhan Alamin Alhamdulillah sahabatku di malam hari ini Kita memasuki malam ke 9 Ramadan ya 9 Ramadan 1443 Hijri ya Atau 10 April 2022 Masih Alhamdulillah Dan seperti biasa sahabatku di ahad malam Senin Kita bersuah kembali untuk mempelajari ilmu di nulislam ya Di malam hari ini dalam program pesantren Ramadan Edisi Serba Serbi Ramadan Bersama Asadi dari Al-Bahjah Yaitu Al-Ustadz Molid Mari sahabatku siapkan catatan ya Agar kita lebih mudah untuk mencatat materi-materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Molid nanti Dan kami juga membuka sesi interaktif Sahabatku barangkali anda ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Molid Bisa melalui layanan telepon ataupun SMS dan WhatsApp Untuk telepon bisa di 085-284-700-147 Atau SMS dan WhatsAppnya di 0813-2146-1079 Bisa dikirimkan dari sekarang sahabatku ya Dan Alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama kita nih Al-Ustadz Molid langsung saja kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat wal'afiat yang irfam Alhamdulillah ar-billahi wabarakatuh Baik Ustadz di kesempatan Serba Serbi Ramadan di malam hari ini nih Ada tema apa di sini yang akan disampaikan kepada kami semua? InsyaAllah kita akan berbincang-bincang Tentang kesunahan sahur dan berbuka puasa Kesunahan sahur dan berbuka puasa Baik Kita akan selesai untuk membawarkan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yisirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una Wa zirna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi'ibadika salihin Allahumma bariklana fi syahri ramadhan Wa a'inna ala laqiyami wa siyami wa tilawati al-Quran Amma ba'du Yang senantiasa kita cintai dan kita taati selalu Guru kita, Buya Yahya dan keluarga Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat Walafiat Dipanjangkan umur beliau dalam keberkah dan ketuaatan Dan juga mudah-mudahan Allah permudah segala urusan-urusan beliau Ta'alu payang kami hormati Kang Irfan Dan semua guru radiaku Dan juga para sahabat, para pendengar Dimanapun anda berada yang kami cintai Alhamdulillah Buji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih memberikan kepada kita kesempatan Allah juga memberikan kepada kita nikmat sehat Dan diberikan hidayah dan taufiq Kita masih bisa melaksanakan Menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan Dan ibadah di bulan Ramadan Sampai di malam yang ke-8 ini Mudah-mudahan Allah terima segala amal baik kita Di bulan mulia ini Allah lipat gendakan pahalanya Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqamahan Kita bisa selalu menghidupkan malam bulan Ramadan Meningkatkan ibadah kita Sampai nanti penghujung bulan suci Ramadan Amin ya Rabbul Adamin Para sahabat, para pendengar Dimanapun anda berada Diskusi kita, obrolan kita malam hari ini adalah Tentang kesunahan saat sahur dan berbuka puasa Aktivitas sahur dan berbuka adalah hal yang tentunya Sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya Setiap orang yang melaksanakan puasa Apalagi ketika puasa bulan Ramadan Pasti akan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan sahur Ataupun berbuka Kita mulai dari sahur dulu Baik sahur Istilah kita Kita kenal dengan istilah sahur ya Sahur Apa sih namanya sahur Mungkin sahur ini diambil dari Diserap Kata serapan dari bahasa Arab Ini waktu sahar Waktu sahar Jadi waktu sahar adalah waktu Menjelang subuh Waktu mendekati subuh Kiranya setengah jam Beberapa menit sebelum subuh Itu namanya waktu sahar Atau sepertiga malam terakhir Nah waktu sahar ini adalah sebenarnya Waktu yang sangat mulia sekali Yang sangat istimewa Kalau di luar bulan Ramadan Atau secara umum waktu sahar Itu adalah waktu yang dimana Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya Di waktu tersebut Dikatakan dalam sebuah hadith Dan ini pun sering kita baca Di maulid tiba Jadi Allah Ta'ala Atau rahmatnya Allah Turun di sepertiga malam terakhir Di setiap malamnya Dan di waktu tersebut Allah menyeru dengan beberapa seruan Adakah diantara hambaku yang minta ampun Akan aku berikan ampunan Adakah diantara hambaku yang ingin bertawabat Akan diberi taubatnya Adakah diantara hambaku yang punya hajat Pemohon akan diberikan permohonannya Itu Allah seru setiap sepertiga malam terakhir Sampai terbit fajar Itu apabila di luar bulan suci Ramadan Tapi kalau di bulan Ramadan Dikatakan seruan tersebut Dari mulai terbitnya Dari mulai terbenam matahari Dari mulai maghrib Sampai fajar Apalagi di waktu saharnya Jadi kalau di luar bulan Ramadan Waktu sahar aja itu Sepertiga malam terakhir Waktu yang sangat berkah sekali Waktu mustajab Apalagi kalau di bulan Ramadan Lebih-lebih lagi Itu namanya waktu sahar sebenarnya Maka Mungkin istilah sahur ini Diambil dari kata situ Atau juga Dari istilah yang disebutkan oleh Nabi SAW Tassaharu fa'innafis sahuri barokah Jadi ini kalimat-kalimat yang Apa namanya Yang di bahasa-bahasa serapan Sahur atau waktu sahar Sahur Dalam hadis Nabi mengatakan Fa'innafis sahuri barokatan Sesungguhnya di dalam sahur itu Ada keberkahan Ini kan kesunahan Nabi Nabi merintakan Tassaharu bersahurlah Apa namanya Santaplah makanan sahur Dalam riwayat Walaupun hanya dengan beberapa teguk air Walaupun dengan beberapa suapan Fa'innafis sahuri barokatan Karena sesungguhnya di dalam sahur itu Ada keberkahan Ya diantara Apa namanya Diantara hikmahnya sahur adalah Supaya kita ini punya Bekal Untuk melaksanakan aktivitas puasa Di bulan Ramadan Biar nanti gak ada alasan Kalau puasa Aduh saya lemes Aduh saya gak bisa aktivitas Harusnya puasa ini Jangan sampai mengganggu aktivitas kita Sehari-hari Yang sudah biasa ke kantor Lanjutkan Jangan sampai gara-gara puasa Akhirnya gak mau kerja Gak mau jadi nafkah Yang punya kewajiban di sekolah Yang punya kewajiban dimanapun Ya aktivitas harus tetap berjalan Jangan jadikan puasa sebagai alasan Nanti akhirnya kesannya Gara-gara puasa Akhirnya kerjaan saya terganggu Akhirnya puasa saya akan menghambat Padahal syariat gak ada yang menghambat aktivitas kita Justru harusnya mendukung Nah supaya namanya manusia kan Mungkin dia orang puasa Pasti kan gak makan gak apa-apa Supaya punya bekal kecukupan Biar nanti gak ganggu aktivitas Ya harus nanti Kalau bisa Sebaiknya kita melaksanakan Namanya makan sahur itu Nabi mengatakan Fa'in nafiz sahuri barokah Sesungguhnya di dalam sahur itu Ada keberkahan Nah maksudnya apa Ada keberkahan disitu Kata para ulama Maksudnya Terkadang Terkadang santapan sahur itu Walaupun sedikit Ternyata bisa menjadi barokah Walaupun sedikit Ternyata bisa menjadi bekal yang cukup Untuk kita melaksanakan puasa Dari mulai terbit fajar Sampai terbenam matahari Ya kan Walaupun seteguk air Maksudnya jangan ditinggalkan Jangan sok-sokan Saya sudah kuat Saya biasalah Saya sudah biasa Saya apa namanya Insya Allah gak apa-apa Gak makan juga kuat Bukan masalah kuat gak kuat Ini masalahnya adalah Menjalankan sunnahnya Nabi SAW Walaupun Anda misalnya Kuat gak makan Dua hari Tiga hari misalnya Kuat gak kenapa-napa gitu Kayak powerbank misalnya Gak habis-habis baterainya Bukan masalah kuat gak kuat Ini masalah menjalankan sunnah Nabi Ya kan Sebisa mungkin Jangan ditinggalkan Namanya makan sahur itu Karena ini Anjurah dan Nabi-Nabi mengajarkan Supaya kita ini Apa namanya Makan sahur Karena disitu ada keberkahan Mudah-mudahan Dengan berkat Santap sahur kita Walaupun hanya seteguk air Walaupun hanya beberapa suapan ini Bisa menjadi bekal kita Nanti untuk melaksanakan Ibadah-ibadah puasa Nah sahur ini disunnahkan Bukan hanya Untuk puasa bulan Ramadan Walaupun di luar Bulan Ramadan Puasa-puasa sunnah Ya puasa misalnya Senan kemis Misalnya puasa arofah Atau puasa nanti Ayam mulbit Atau puasa apa saja Sebisa mungkin Kita jangan meninggalkan Makan sahur Dan disebutkan Bahwasannya makan sahur ini Sebagai pembeda Antara puasanya kita Dengan puasa umat lain Jadi katakan Umat Yahudi Kalau tidak salah Mereka puasa Tapi mereka tidak punya Kesunahan sahur mereka Jadi supaya beda Antara puasa kita Dengan puasanya mereka Kita ini punya Sahur Jadi ini diantara hikmah Kenapa kok disunnahkan Makan sahur Kemudian juga Tadi dikatakan Bahwasannya Waktu sahar ini Adalah waktu yang Sangat berkah sekali Jadi Sangat beruntung Kalau kita bisa bangun Sebelum subuh ini Untuk apa? Untuk Bukan hanya sekedar Nanti makan sahur Tapi bisa menjadi Kesempatan buat Ngaji Buat dikir Buat Sholat sunnah lagi Tahajud lagi Ataupun aktivitas Ibadah yang lainnya Coba kalau kita Dari awal Tidak ingin makan sahur Misalnya malam ini Kita istirahat tidur Kita sudah Makan dulu misalnya Makan dulu yang kenyang Sampai full perutnya Sudahlah Sahurnya sekarang ajalah Nanti saya tidur Biar langsung babelah Subuh misalnya Kan eman Satu Tidak dapat kesunahan sahur Tidak dapat keberkahan Doa dari Nabi Yang kedua Kelewatan waktu berkah tadi Ini waktu sepertiga Malam terakhir Ya kan tadi Kami katakan Kalau di luar Bulan Ramadan saja Itu waktu yang Sangat mustajab Doa Bagaimana kalau Di dalam Bulan Ramadan Jadi Keberapa namanya Manfaatnya ini Banyak kalau kita Melaksanakan sahur Selain kita dapat Keberkahan Nabi Kita punya bekel Untuk sepuasa Kita juga dapat Keutamaan bangun malam itu Bangun malam Jadi misalnya Saya tidak Saya tidak pengen makan Sudah kenyang Ya sudah Bangun dulu Makan hanya Beberapa suapan Atau hanya minum Satu gelas air Sholat Habis itu Enggak Bilang saja Ngantuk berarti Jadi tidak usah Alasan lah Tidak usah alasan Kuat Saya kuat Pengen puasa Bilang saja Ngantuk Males untuk bangun malam Minimal kalau misalnya Saya kuat puasa Tidak usah Tidak butuh makan lagi Karena masih kenyang Ya sudah tinggal bangun Minum seteguk Untuk dapat sunnah Kemudian solat malam Ya kan Tadi kami katakan Sebenarnya ini bukan Masalah kuat Tidak kuat untuk kuasa Tapi masalah untuk Menjalankan sunnah Nabi tadi Supaya tidak Ketinggalan Keutamaan Ya Jadi Ini diantara Hikmahnya juga Adalah kita Agar terbiasa Bangun malam Nah Insya Allah Kalau kita terbiasa Selama satu bulan penuh Selama Ramadan Kita ini Bangunnya sebelum subuh Setengah empat Sudah bangun Apalagi kalau aktivitas Sekarang ini Ada namanya obrok Ya obrok Ya obrok Yang gendor-gedor itu Keliling-keliling Sahur-sahur Sekarang lebih keren lagi Kalau dulu obroknya itu Pakai beduk Pakai tong Dipukul-pukulin Sekarang obroknya itu Pakai ini Pakai son sudah Jadi nyetel MP3 Jadi sudah lebih modern Ikuti zaman Ya kan Ikuti zaman Artinya sudah lah Kita tidak bahas Masalah hukum obrok Atau yang Menggunakan speaker masjid Buat bangunkan sahur Artinya Kita ini Selama Ramadan ini Sudah terbiasa Bangun sebelum subuh Untuk menyiapkan sahur Ibu-ibu Misalnya masak Ngangetin sayuran Ngangetin makanan Bapak pun demikian Bangun sebelum subuh Anak-anak pun Kadang dibiasakan Nah Satu bulan penuh Kalau kita terbiasa begitu Dan kita juga Niatnya memang Pengen bangun malam Coba Insya Allah setelah Ramadan Kita masih bisa Bangun malam Itu kebiasaan Akan masih terbawa Sampai bulan Sampai bulan Sya'wal Bulan Dan bulan-bulan lainnya Makanya kami pernah katakan juga Jadikan Ramadan ini sebagai bulan Pelatihan Buat training Buat kita Ayo Apa kira-kira hal ibadah Yang belum bisa kita biasakan Di bulan ini Mumpung Ramadan Kita biasakan Oke Ini masih berat Kalau urusan bangun malam Itu ngantuknya Pol luar biasa Kenapa? Karena bangunnya harus jam setengah 4 Jam 4 Itu ngantuk saja Itu bukan ngantuk Sebenarnya Karena kurang biasa Kalau orang sudah biasa Enteng-enteng aja sih Asalkan Istirahatnya lebih dimajukan Nggak terlalu larut tidurnya Kemudian bangun sebelum subuh Adalah hal biasa Nggak tidur lagi Lanjut sampai pagi Ke kantor Aktivitas biasa itu Karena nggak terbiasa Nah Kalau Ramadan ini Kita kan sudah mulai Membiasakan diri Ngantuk Bangun Cuci muka Makan Terus gitu Nah Coba Sekali kita gunakan untuk sholat Jadi habis sahur Kita sholat sunnah 2-4 rokaat Ngaji beberapa ayat Baca dikiran Apa itu Jadikan kita sebagai Kebiasaan Untuk melatih diri kita Sehingga nanti Setelah Ramadan Setelah syawal nanti Kita enak Sudah terbiasa Masa iya kita Terbiasa untuk Apa namanya Bangun malam Untuk sekedar makan Tapi kita nggak bisa Bangun malam Untuk sekedar sholat Waktu Ramadan Kita kegercep Bangun malam Jam setengah 4 Sudah bangun Jam 4 sudah bangun Mau ngapain Mau makan Gilan-gilan Sudah nggak Ramadan Kenapa nggak bangun Sudah nggak ada sahur lagi Jadi niatnya Ketika sholat itu Hanya sekedar buat Makan Padahal tadi kami katakan Itu waktu yang sangat berkah Bukan urusan Makan nggak makan Kuat nggak kuat Tapi memanfaatkan Waktu berkah Di sepertiga malam terakhir Kalau di luar Ramadan Saja itu waktu yang sangat berkah Apalagi di dalam Bulan Suci Ramadan Begitu ya Jadi Coba Ini buat Nasihat Buat pribadi Dan buat Pesan cinta Buat sahabat-sahabat Semuanya Jadikan bulan Suci Ramadan ini Kesempatan buat kita Melatih diri Jadi Kalau kita masih Susah untuk bangun Malam Kita kan sekarang Sudah terbiasa Sudah latihan Selama Ramadan Sahur mulu Sahur mulu Kalau kita betulan Niatnya pengen Menghidupkan malam Bangun malam Insya Allah Sampai nanti Lebaran Setelahnya itu Masih terbawa Kebiasaan baik ini Kemudian Kesunahannya apa saja Tentang sahur itu Dikatakan disini Apa namanya Tahir ya Tahirus sahur Disunahkan adalah Mengakhirkan sahur Disebutkan dalam Sebuah hadith Bahwasannya kan Ashab Muhammadin S.A.W Jalan nasi iftaron Wa abu ta'ahum sahuron Para sahabat Nabi S.A.W Beliau itu Mereka-mereka Adalah orang-orang Yang sangat bergegas Untuk berbuka Dan sangat Apa namanya Mengakhirkan Sahur mereka Ini diantara Kesunahan sahur Adalah mengakhirkan Jadi jangan terlalu Jauh antara Selesai sahur Dengan kumandang Adan subuh Kalau bisa Jangan terlalu jauh Artinya selesai sahur Kita misalnya Jam ini Menit ini Kemudian hanya Beberapa menit Nanti kemudian Adan subuh Jangan terlalu Dipepetin juga Ini juga salah Kita juga punya Batasan namanya Waktu Imsak Imsak yang Kalau disebutkan dalam Kitab Promo Daniat Buya Itu khusus Di budaya kita saja Namanya Imsak Padahal Imsak Arti asalnya adalah Imsak yang menahan Berarti sudah puas Seharusnya Tapi Imsak ini Sudah mulai stop Ancang-ancang Untuk menyelesaikan Makan sahur Dan ini sebenarnya Diambil dari Keterangan hadis Nabi Bahwasannya Ketika Hadis dari Sahabat Zaid bin Thabit Kata beliau Kata Sayyidina Zaid bin Thabit Kami melaksanakan sahur Bersama Rasul Sallallahu Sallam Kemudian kami Melaksanakan Solat Jadi sepanjang orang Membaca Al-Quran Sebanyak 50 ayat Jadi kalau dimenitkan Sekitar 10-15 menit Makanya Waktu Imsak kita adalah 10 menit Sebelum kemandang Adan subuh Ini diambil dari sini Ya kan Cuman para ulama kita Dari Kiai-Kiai dulu Ulama dulu mengatakan Namanya Imsak Untuk memudahkan orang awam Imsak Imsak Sudah stop Stop Memang istilah Imsak tidak ada Nabi tidak pernah menyebutkan Imsak tidak ada Tapi isaratnya ada Itu Nabi ketika Makan sahur Selesai sahurnya Nabi Dengan adan Itu antara sekitar 50 ayat Orang membaca Al-Quran Al-Karim Begitu ya Jadi ini kesunahannya adalah Mengakhirkan sahur Jadi kita tidak disunahkan Sahurnya misalnya Jam 2 Jam 1 Itu tidak sunah Buat apa? Terlalu cepat Ya kan Nanti habis sahur Kenapa? Satu juga kita tidak sunah Terlalu cepat Khawatir nanti habis sahur Tidur Itu kan tidak bagus juga Bagi kesehatan Habis makan Perut penuh Itu bukan waktunya Lambung kita mencerna makan Ternyata kita tidur Yang ada malah Membawa penyakit Makanya kalau waktunya itu Didekatkan ke Kumana dan subuh Selesai sahur Kita bersih-bersih Gosok gigi Ke kamar mandi Wudu Kemudian Yang pengen mandi-mandi Sholat sunnah Kumana dan subuh Subuh enak Tapi kalau misalnya Sahurnya jam 2 Habis makan tidur Bablah Sahur nanti malah Tinggalin sholat Sholat subuhnya Makanya sunnahnya adalah Diakhirkan sahurnya Insya Allah kita lanjutkan Di segmen berikutnya Wallahu'alam Terima kasih Ustaz atas Pemaparan materinya Di sesi pertama kali ini Dan sahabatku Ternyata banyak ya Banyak hikmah Kebarkan dan manfaat Yang bisa kita dapatkan Ketika sahur sahabatku Jadi dengan sampai terlewati Baik sahabatku Kita akan kembali Melanjutkan pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muldid Pastikan Anda tetap di radio Radio Yuku Inspirasi Spirit Hati Radio Yuku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari kompleks Lombaga Pengumuman Deku Hal Bahca Sendang Sumber Cirebon Baik sahabatku Kami coba kan Selamat mengikuti Dan selamat malam ya Untuk keluarga Cirebon Dan sekitarnya Kemudian untuk keluarga Majalengka Yang saat ini sedang mendengarkan Melalui Radio Yuku 92.4 FM Majalengka Dan juga Di daerah Kaci Gemartapura Di Radio Yuku 106.3 Kaci Gemartapura Selamat malam Dan selamat mengikuti Pesan Ternomaden Di malam hari ini Dan sahabatku kita melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muldid Di malam hari ini Sedang menyampaikan tema Kesunahan sahur Dan berbuka puasa Baik sahabatku untuk Melanjutkan materinya Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Di segmen kedua ini Tentang Bagaimana kesunahan sahur Dan berbuka Tadi sudah kita sampaikan Di segmen awal Tentang sahur ya Sahur kemudian Apa-apa saja Yang disunahkan Saat sahur Ada satu poin lagi Yang ingin kami sampaikan Tentang sahur Sebelum kita masuk Kedalam pembahasan Kesunahan berbuka Biar umumnya Umumnya kita Kalau setelah Menyantap hidangan sahur Tentu saja Merasakan kenyang Setelah kenyang itu Biasanya akan datang Rasa ngantuk Nah sebisa mungkin Ketika kita sudah Melaksanakan sahur Sudah makan sahur Entah itu Hampir menjelang Waktu subuh Atau mungkin nanti Setelah subuh Upayakan Jangan tidur lagi Jangan tidur setelah subuh Karena itu Waktu yang berkah Jadi berkahnya Biar nyambung Ketika sahur Nabi mendoakan Ketika sahur itu berkah Kita Manfaatkan waktu tersebut Kemudian Salat subuh Salat subuh luar biasa Termasuk dikatakan Oleh para ulama Termasuk Salatul wustu Kalau bisa Jangan ketinggalan Jamaahnya Dalam Al-Quran Allah katakan Hafizu Allah Salati Al-Hafizu Allah Salawati Wa salatul wustu Dia jagalah Kewajiban Salat Lima waktu Dan juga Salat wustu Dikhususkan Para ulama Berbeda pendapat Ada mengatakan Salat asar Yang ini termasuk Juga adalah Salatul wustu Atau Dalam ayat lain Apa namanya Bacaan Al-Quran Itu di waktu subuh Adalah disaksikan Oleh para malaikat Jadi Keberkahannya Bersambung Waktu sahur Berkah Salat subuhnya Adalah luar biasa Keutamaannya Kemudian Setelah subuhnya Nabi mendoakan Allah mabarik Li umati Fi buku riha Ya Allah Berkahilah umatku Di waktu paginya Ya kan Makanya kalau kita Sahurnya dapat Salat subuhnya dapat Setelah subuhnya Wiritan Luar biasa Makanya jangan tidur lagi Setelah subuhnya Tapi kan kenyang Itu memang efeknya Karena kenyang Makan sahurnya Makan banyak-banyak Makan sahurnya Secukupnya saja Buat bekal Buat bekal Gak usah banyak-banyak bekalnya Tadi kan sudah disampaikan Berkah Fai nafiz sahuri Barakah Walaupun hanya sedikit Sesukupnya Insya Allah berkah Bisa menjadi bekal Untuk berpuasa Sepanjang hari Jadi ini Jadi jangan sampai Kita tidur setelah Melaksanakan Solat subuh Nah Biasanya itu Ngantuk Memang itu Kalau Sudah suhu Sepi Sekali sudah di jalan Sepi Orang pada Pada istirahat dulu Memang kenapa? Karena bangunnya Terlalu awal Katanya Ya kan Terlalu awal Setengah empat Jam empat Ya gak masalah Makanya kita hanya perlu Pembiasaan diri saja Tapi dibiasakan Dibiasakan Jangan kalah dulu Sama anak-anak Kecil Yang Kalau Abis subuh Main petasan Ya kan Oh mereka Kalau abis subuh Gak tidur Mereka itu Keliling kan Dulu ya Anak kecil kan Keliling Main petasan Ini Petasan spiritus Sekarang itu Itu mereka Bisa aktivitas Ya Aktifitasnya mereka Begitu Kalau kita orang dewasa Aktifitasnya adalah Ya Baca wirid Kita ngaji Misalnya Kita keluar Olahraga ringan Jalan-jalan Ngapain Bersih-bersih Pokoknya ngilangin Ngantuk Tapi kalau di gym itu Di kasur Kena AC Sudah ngantuk Jadinya Makanya biar ngantuk Kita lawan Lawan-lawan Dan lawan Ya kan Dikatakan oleh para ulama Orang yang dia Di malam harinya Apa namanya Melaksanakan ibadah secukupnya Kemudian dia tidur Di malam itu Sehingga di pagi harinya Dia Sehingga di Waktu subuhnya Dia gak tidur lagi Itu lebih utama Daripada orang yang Dia melek Sepanjang malam Ibadah sepanjang malam Eh ternyata Di subuhnya Dia malah tertidur Mendingan kita Terawai Sesukupnya Terawai Kayak biasa Terawai Ngaji sebentar Jam 10 Jam 11 Istirahat Ya kan Istirahat Nanti bangun sahur Subuh Terus gak tidur lagi Itu lebih asan Lebih bagus Daripada orang yang Saya pengen Menghidupkan malam Suntuk Bulan Ramadan Wah ngaji Sampai subuh Habis-ubuh Tidur lagi Terus habis tidur Bangunnya jam 10 Masih jam 10 Tidur lagi Habis suhur Bangun Habis suhur Tidur lagi Mendingan yang pertama tadi Ya kan Oh tidurnya Orang puasa Kan ibadah Ini kadang salah Salah diartikan Tidurnya orang puasa Adalah ibadah Ia memang benar Ada keterangan begitu Namus So'imnya ibadah Tidurnya orang puasa Adalah ibadah Tapi kita nih Harusnya memahami Makna itu Dengan pemahaman Orang yang Cerdas Orang yang semangat Bukan orang yang punya Mental-mental Mental-mental pemalas Kalau mental pemalas Ini begini Tuh Tidurnya orang puasa Kan ibadah Ayo kita banyakin ibadah Dengan tidur Kalau yang Dengan pemahaman Orang yang rajin Yang semangat Dia begini memahaminya Kalau tidurnya aja Sudah ibadah Bagaimana solatnya Orang puasa Gimana Kalau sedekahnya Orang puasa Bagaimana dengan Ngajinya Baca Quran Orang berpuasa Lebih hebat lagi Berarti Tidurnya aja ibadah Apalagi aktivitasnya Harusnya begitu Cara memahaminya Jadi biar gak kita Banyak di Tidur Nanti kita malulah Ketika di akhirat Fulan bin Fulan Wah Masya Allah Ibadahnya Ketika Ful ibadah dalam kurung Tidur Ini gara-gara Karena banyak tidur Ketika bulan puasa Tidur secukupnya Untuk istirahat Sejenak Baik Sekarang kita masuk Kedalam pembahasan Masalah kesunahan Berbuka puasa Dikatakan dalam Hadisnya Nabi S.A.W Umatku senantiasa Berada di dalam Kebaikan Selama mereka Mempersegera Berbuka puasa Jadi mempercepat Urusan berbuka Ini kesunahan Ketika berbuka puasa Kebalikan dari Sahur Kalau sahur itu adalah Disunahkannya Kita mengakhirkan Tapi kalau berbuka Kita disunahkannya Agak cepat Bergegas Lagi-lagi ini Bukan masalah kuat Tidak kuat Saya Apa namanya Tidak apa-apa kok Tidak usah langsung buka Saya masih kuat Tidak usah minum Nanti saja minumnya Pas isya Nanti makannya Masih kuat Belum lapar Bukan masalah itunya Masalah ngambil kesunahan Dari Nabi S.A.W Bahkan Misalnya Anda pun kuat Untuk Tidak makan Lanjut sampai puasa Besok itu pun Adalah suatu hal yang salah Ini menunjukkan Bahwasannya Ibadah kita ini Bukan dengan hawa Nafsu Tapi dengan petunjuk Dari Nabi S.A.W Tidak dibolehkan Bahkan hukumnya haram Ketika orang Melaksanakan puasa Wisol Yaitu melanjutkan puasa Sampai esok hari Tanpa makan apapun Maghribnya Dia Tidak buka Tidak makan apa-apa Sampai Nyambung besok hari Itu hukumnya adalah haram Khususus untuk Nabi Tidak Kalau buat umatnya Nabi Wisol Hukumnya haram Tapi buat Nabi Tidak Dalam hadis disebutkan Ketika sahabat tanya Ya Rasulullah Engkau Melarang kami wisol Sedangkan engkau pun Melaksanakan wisol Nabi mengatakan Apa namanya Fainna rabi at'amani Wayasqin awkamakola Pokoknya Aku berbeda dengan kalian Kalau kalian jangan wisol Nanti akhirnya Bahaya buat Kesehatan tubuh kalian Tapi kalau aku Walaupun aku wisol Allah memberikan aku Kecukupan makan Kecukupan minum Jadi tidak akan berbahaya Untuk tubuhku Ini khusus buat Nabi Wisol dibolehkan Dibolehkan Baik Jadi kesunahan Kalau sahur adalah Kita mengakhirkan Kalau berbuka Kita bersegera Nah Tapi kita harus juga Faham tentang Bagaimana Adab-adabnya Apa yang harus kita Perhatikan Menjelang berbuka Dan apa yang harus Kita hindari Ketika menjelang Berbuka puasa Dalam hadis Disebutkan Bagi orang yang berpuasa Punya dua Kesenangan Kesenangan pertama Adalah ketika Berbuka Dan kesenangan Kedua adalah Ketika bertemu Dengan Tuhannya Nah Kesenangan pertama Kata Nabi adalah Indai iftarih Ketika berbuka Waktu adhan maghrib Adalah Waktu yang sangat Dinantikan Oleh orang yang Sedang berpuasa Dan suara adhan Suara yang paling merdu Bagi orang yang sedang Menanti Buka puasa Kapan nih Kapan nih Kan dia sedang Menanti-nanti Ada orang Mukul galon Mukul gentong Tuk-tuk-tuk Ternyata Bukan Disangkanya maghrib Ternyata belum maghrib Itu yang satu Dinantikan Makanya begitu Dengar suara adhan Wah senang dia Bahkan mungkin Dia cari Mana Muswala Masjid yang paling cepat Adhan ya Kebalikan Kalau sahur Cari muswala Masjid yang paling Telat Adhan subuhnya Baik Artinya Itu memang Adalah kesenangan kita Kesenangan kita Ketika berbuka puasa Ya wajar Karena Sepanjang hari Kita sudah menahan Lapar Menahan dahaga Begitu Waktunya Tiba berbuka Kita sudah boleh lagi Senang kita Nah tapi Jangan sampai lalai Sehingga kita lupa Dengan kesenahan Kesenahan Ataupun hal-hal Yang harus kita hindari Baik saya mulai dulu Dengan hal-hal Yang harus kita hindari Ada istilahnya Kalau Menjelang berbuka ini Kita dalam budaya kita Dikenal dengan Namanya Ngabuburit Ya kan Ngabuburit Apa Ngabuburit Entah namanya Bahasa apa Ngabuburit Bahasa Indonesia Istilahnya kita Ngabuburit Jadi Jalan-jalan Sore hari Menanti Petang Menanti maghrib Jadi biasanya Ketika sudah puasa ini Sore hari kita Ngabuburit Apa hukumnya Ngabuburit Tergantung Ngabuburit Itu kan Istilah ngabuburit Hanya aktivitas Menanti Dan maghrib Tergantung Diisi apa Penantian itu Ngabuburit diisi apa Kalau misalnya diisi hal-hal yang baik Maka Sangat baik Ngabuburitnya Tapi kalau Ngabuburitnya diisi dengan hal-hal yang tidak baik Bahkan disitu ada kemaksiatan Maka ya haram jadinya Kamu Ngabuburitnya ngapain Saya Ngabuburitnya di majelis Wah Masya Allah Saya Ngabuburitnya di depan Radio Dengan radiaku 92,9 FM Misalnya dengan kajian Buya Masya Allah Saya Ngabuburitnya di depan Al-Bajah TV Bagus Ya kan Jadi diisi dengan kegiatan baik Sambil dengerin kajian Sambil dengerin nasihat Ilmu dan seterusnya Nanti setelah itu Saya gunakan untuk Misalnya Bantu-bantu orang tua Bagus Kegiatan baik Saya gunakan untuk Misalnya nyiapin makanan Bantu istri Bagus Pokoknya Selama kegiatannya baik Positif adalah hal mulia Berarti gak dilarang Ya kan Tapi kalau Ngabuburitnya adalah Ngabuburitnya ngapain Ngabuburitnya jalan-jalan Jalan-jalan boleh apa enggak Boleh Tapi ngapain dulu jalan-jalan ya Saya jalan-jalan itu Ngeliat-ngeliat Cuci mata katanya Ini Yang merusak nanti pahalanya Ngabuburitnya ngobrol-ngobrol Misalnya disitu ada obrolan Sampai menjelekan orang lain Ada gunjing Itu yang bakal merusak Ibadah Ibadah puasanya Dan kita gak pengen Ibadah puasa kita ini Habis semuanya Gara-gara kita gak bisa menjaga Penghujung puasa kita Itu kan ibaratnya Kayak akhir puasa ya Husnul khotimahnya Puasa kita hari itu Maka jangan sampai dirusak Kita sudah capek nih Sudah capek menahan lapar Menahan haus Dari mulai subuh Sampai menjelang maghrib Eh begitu maghrib Malah maksiat Akhirnya habis semua pahala Dari mulai subuh Sampai siang Sia-sia dong Ya kan Makanya kadang itu Godaan paling berat Adalah ketika menjelang Berbuka puasa Itu setan kesempatan Nah nih Dia lagi senang-senangnya nih Lagi senang Ayo ngabuburit Ayo gini jalan-jalan Akhirnya habis Ya pinter setan Dia sengaja gak Godanya Kalau dari pagi digoda Ya percuma Gak ngempan Tapi digodanya akhir-akhir Biar Kita nih kayak install ya Habis lah Syukurin lo gitu Ya kan Sudah capek-capek puasa Ya giliran sore Harinya menjelang maghribuka Malah puasamu habis Gara-gara ngabuburit Ya gak bener Ya jadi ini diperhatikan ya Apa nanya Urusan masalah ngabuburit Jadikan kesempatan tersebut Untuk kegiatan yang baik-baik Ya Untuk ngaji Untuk dengerin kajian Ataupun aktivitas positif yang lainnya Apalagi dalam hadis disebutkan Nabi menganjurkan empat hal Akhiru min Arabai khiswal di bulan Ramadan Ya khoslataini Khoslataini taradau nabihima rabbakum Wa khoslataini lagi nabikum anhumah Dua hal yang membuat Allah rido Dua hal yang kalian pasti membutuhkannya Kata Nabi Perbanyak empat hal ini Dua hal membuat Allah rido Dua hal yang kalian pasti membutuhkan Dua hal yang membuat Allah rido adalah Apa nanya Syahadatu alla ilaha illallah wa taztafirunahu Mengucapkan syahadat kepada Allah Kemudian membaca istighfar Dan dua hal yang Lagi nabikum anhumah Yang kalian pasti membutuhkannya adalah Kalian minta surga Dan juga minta pelindungan dari api neraka Ini empat hal yang Kita perbanyak di bulan Ramadan Makanya ulama kita mengajarkan Kalau menjelang baru buka Kita membaca Doa yang sering kita baca Yaitu Ashadu alla ilaha illallah wa taztafirullahu Itu empat hal yang Nabi Yang Nabi ajarkan Syahadatu alla ilaha illallah Ashadu alla ilaha illallah Kemudian istighfar Astaghfirullah Minta surga Nas'alukal jannatha Lalu minta pelindungan dari neraka Wa na'udhu bika Minnanath Kita baca Dan alangkah banyaknya orang yang melupakan hal itu Kalau seburuk Apa nanya Nyapin berbuka Belanja ke sana sini Bukan berarti gak boleh Silahkan pengen beli kolek Pengen beli jajanan Tapi jangan sampai melupakan kesunahan yang tadi Apalagi sampai menjadikan Waktu menjelang berbukanya Disitu ada pelanggaran kepada syariatnya Allah SWT Baik para sahabat Dimana pun anda berada Kemudian kesunahannya Apa yang disunahkan tadi Sunahnya adalah Mempersegera berbuka Lalu yang kita makan ini apa Ketika berbuka Yang dimakan dulu Eh doanya dulu Doanya adalah Allahumma lakasumtu Wabika amantu Walarizkika aftortu Birrahmatika ya arhamarrahimin Nah memang doa tersebut Dikatakan Bukan riwayat dari Nabi SAW Atau juga ada yang mengatakan Doa tersebut ada riwayatnya Dari Imam Abu Daud Cuman sangat do'if Ya kan Tapi Apa namanya terlepas dari itu semuanya Yang jelas Orang ketika berbuka puasa Berdoa dengan apapun Silahkan Karena doanya orang puasa kan Doa yang mustajab Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT Dan doa Allahumma lakasumtu pun Tidak menyalahi Karena Allahumma lakasumtu Artinya Ya Allah aku berpuasa untukmu Walarizkika aftortu Dengan rezeki darimu kami berbuka Wabika amantu Gimana? Ya Allahumma lakasumtu Wabika amantu Walarizkika aftortu Birrahmatika ya arhamarrahimin Tidak ada salahnya Ya kan Karena kita puasa juga Karena Allah Imanan wahtisaban Kemudian Wabika amantu Kita pun iman dengan Allah Imanan wahtisaban Dan juga Ketika berbuka Juga dengan rezeki Dari Allah SWT Lalu kita tambah Doa yang jelas Ada riwayatnya Yaitu Nah itu dibacanya Setelah kita Membatalkan puasa Setelah minum Setelah makan Baru kita baca Yang artinya Dahaga sudah hilang Urat-urat kami Sudah basah lagi Sudah fit lagi Dan insya Allah Pahalanya pun Tetap ada Ini doa yang Gak boleh kita Lupakan Jadi jangan sampai Fokus nih Jadi kayak Model maraton Balapan itu Ting ting Begitu Jadi sabar aja Begitu kemandang adhan Alhamdulillah Sudah kemandang adhan Ayo kita berbuka Baca doa bareng-bareng Baru makan Dan dilanjutkan Begitu Baik itu doanya Insya Allah Kita semua sudah hafal Kemudian Yang didahulukan Apa yang kita santap Ini ketika berbuka puasa Nah biasanya Ketika berbuka puasa Ini Beraneka ragam Macam Beraneka ragam Makan di depan kita Karena kita pun Apa namanya Kita pun kadang Apa namanya Hilaf lah Gak terlalu Apa namanya hilaf Kalau sudah urusan berbuka Semua dikumpulin Ada yang kolek Ada yang es campur Ada yang gorengan Ada yang macam Di depan kita Dan semuanya pun Gak akan bisa dimakan Semuanya Ya kan Padahal simple Orang baru bukan Gak repot-repot Nabi ajarkan Sunahnya adalah Dengan Apa namanya Tamer dulu Dengan rutop Dengan rutop Disunahkan dengan rutop Ya Disunahkan dengan rutop Jadi Begitu berbuka Dengan rutop Berapa yang dimakan Dengan bilangan witir Satu Tiga Dan seterusnya Pokoknya bilangan ganjil Kalau gak ada rutop Maka yang dimakan Adalah busrun Jadi busrun itu Sejenis kurma Sebelum rutop Jadi balah Itu masih Yang masih berupa Apa namanya Kayak bijiannya itu Kemudian nanti Berupa menjadi busrun Kemudian rutop pun Baru tamer Jadi rutop Kalau gak rutop Yang sebelum rutop Namanya busrun Kalau gak ada Baru kurma Kurma Kemudian setelah itu Adalah kalau gak ada kurma Maka dengan air zam-zam Kalau gak ada air zam-zam Maka air biasa Air biasa Masa gak ada sih Kemudian kalau air biasa Gak ada Maka sesuatu yang manis Yang manis Yang gak terkena api Misalnya kayak buah-buahan Yang manis Selain kurma Baru Sesuatu yang manis Yang lainnya Ini urutan kesunahan Lagi-lagi kita bicara Masalah Mengambil Keutaman sunnah Ketika berpuasa Kalau tadi kita sudah Mendapatkan keutaman Sunnahnya sahur Begini ya Diakhirkan sahurnya Gini-gini Biar dapat kesunahannya Kita gak ada urusan Dengan kuat Gak kuat tapi kesunahannya Kemudian ketika berbuka pun Sunnahnya bersegera Walaupun masih kuat Batalin dulu puasanya Ya kan Kemudian cara berbukanya juga Harus kita perhatikan sunnahnya Kurma dulu didahulukan Mungkin kalau rutop Kita sulit mendapatkannya ya Rutop Kesunahan Kesunahan dulu Apa sulitnya sih Asatnya lagi Ausret Iya Sebentar Satu biji tomas yang gak bisa Biar dapat sunnahnya Nanti setelah kurma Baru minum es campur yang lainnya Kan enak begitu Kadang itu lupa Kurmanya itu ada awet Harusnya kurma yang didahulukan Ya kan Jadi kurmanya sebatas Buat kayak Menu pelengkap Enggak itu menu utamanya Untuk takjilnya Jangan dilupakan ya Gorengannya nanti dulu Kemudian apalagi Kolaknya ntar dulu Kemudian Bubur candilnya ntar dulu Dahulukan adalah kurma Baru air Misalnya kurma gak ada Air putih dulu Air putih Yang penting batal dulu lah Ya kan batal Setelah batal Baru lanjutkan dengan menu-menu Yang lainnya Baik Kemudian juga yang harus diperhatikan Ketika berbuka adalah Jangan terlalu bablas Maksudnya kita gak boleh juga Sampai lupa sholat Ya Mengakhirkan sholat Na'udhu bila lebih-lebih Sampai meninggalkan Sholat maghrib Ya kan Ada isilah yang namanya Bukber Buka bersama Wow Buka bersama Dengan reuni teman-teman sekolah Dan segala macam Buka bersama Mengikat kebersamaan Kesolitan dan segala Ternyata gak sholat maghrib Percuma begitu Ya kan Utamakan sholatnya dulu Setelah berbuka Sekedarnya Takjil Isilahnya Baru isilahnya adalah Melaksanakan sholat maghrib Dengan berjamaah Ya kan Dalam berbuka pun Jangan terlalu bablas Jangan terlalu kekenyangan Kita gak ada Kita gak pengen Isilahnya Balas dendam Balas dendam ketika Berbuka Ya Jadi Nantilah kita bahas Masalah balas dendam ya Jadi Kayak apa namanya Makannya tuh banyak Karena tadi malam Apa Karena hari ini Saya makannya cuman Karena siang Gak sarapan Gak makan siang Maka harus Dikodok Balas dendam Ketika sudah Berbuka ini pun Gak boleh Kemudian Apalagi Yang perlu diperhatikan Adalah Ya itulah Mungkin cukup ya Kak Irfan ya Tadi mungkin balas dendam Kita bahas sedikit Masalah balas dendam Maksudnya balas dendam Begini Kok balas dendam Ustaz Masalah balas dendam Ini balas dendam makan Balas dendam makan Ini jangan sampai ada Kalau itu Akhirnya kita gak dapat Buah dari puasa Apa buah dari puasa Kita pengen merasakan lapar Ketika lapar Kita bisa mengendalikan Hawa nafsu Akhirnya kalau Dilos lagi Nafsunya percuma nanti Gak akan bisa dapat Mengendalikan Hawa nafsu Kita hanya merubah Jadwal makan akhirnya Yang tadinya Makannya pagi Sore Malam Akhirnya semuanya Ditaruhnya di Malam hari Dengan balas dendam Itu percuma begitu Maka jangan salahkan Kalau ada yang bertanya Saya kok Kalau puasa Berat badan malah naik Ini balas dendam Berarti pas bukanya Sekedar saja Coba kalau kita makan itu Kalau berbuka puasa Kita cuma sekedar Minum Minum Keangat Beberapa teguk Kemudian makan Beberapa Itu sudah terasa Kenyang Karena begitu Terasa kenyang Gak perlu Semuanya kita masukin Akhirnya nanti malah Gak baik juga Buat kesehatan Baik Cukup mungkin ya Ini tentang beberapa hal Yang bisa kita sharing Hal-hal Kesunahan Dari berbuka Dan juga Ketika sahur Baik Mungkin nanti bisa kita lanjutkan Atau mungkin yang ada Yang kurang Bisa ditanyakan Di segmen Tanya jawab nanti Wallah Komentar Live streamingnya Sahabatku Nanti kami bacakan Untuk dijawab Oleh Al-Ustadz Maulid Baik kita akan Jadat terlebih dulu Dan akan kembali Setelah yang berikut ini Radio Facebook Baik Baik Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya Kalau sahur Cuman minum air putih Dan tidak menyantap Makanan Gimana Ustadz Apakah dapat Pahala sahurnya Bismillahirrahmanirrahim Tadi sudah dijelaskan ya Bahwasannya Urusan sahur itu Kita bukan hanya sekedar Supaya kuat Atau gak kuat Puasa Enggak Tapi Untuk mengambil keutamaan Sunnah Nabi Pokoknya sahur lah Ada yang dimakan Ya kan Tadi sudah disebutkan Walau lukumatan Walaupun hanya sekedar Beberapa suapan Satu suapan Atau walaupun Juga hanya seteguk air juga Tetap Tetap mendapatkan Kesunahan sahur Yang penting Jangan ditinggalkan Tadi ya kan Sudah kita katakan Kalau misalnya kita merasa Belum lapar Masih kenyang Ya yang penting Adalah yang dimakan Niat pengen dapat Kesunahan sahur Dan mendapatkan Keutamaan Waktu Sepertiga malam terakhir Itu ya Terima kasih Jawabannya Semoga dapat mencerahkan Bagi penanya Dan selanjutnya Sudah ini masih dari Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar anak Mau ikut Bangun sahur Ada tipsnya Tidak ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Orang tua Memang diperintahkan Untuk Membiasakan Anak-anak mereka Dengan Kewajiban Kewajiban-kewajiban syariat Sejak usia kecil Hal ini Diambil dari Hadithnya Nabi Sallallahu alaihi salam Perintah untuk Mengajarkan mereka Dalam hadithnya Nabi mengatakan Muru awladakum bis sholati Wahum abna'u sabain Wadribuhum alaih Wahum abna'u ashrin Kewajiban orang tua adalah Perintahkan Anak-anak kalian Untuk Melaksanakan Sholat ketika Usia mereka 7 tahun Dan Pukullah mereka Berikan mereka Hukuman Sanksi Ketika mereka Tidak sholat Saat mereka Sudah menginjak Usia 10 tahun Jadi Ketika usia Sudah Sampai 7 tahun Ini umumnya Anak sudah mulai Tamis 7 tahun Maka kata Nabi Orang tua wajib Menyuruh anaknya sholat Bahasa menyuruh ini Tidak harus disuruh Dengan ajakan Mulai diajak Mulai dikenalkan Ayo sholat yuk Jadi tidak Bukan nyuruhnya model Nyuruhnya Komandan Dengan kepada bawahan Siap gerak Ayo sholat Enggak Tapi Nah sholat yuk Abah mau ke masjid Abah mau sholat ikutan yuk Barang yuk Ini mukanya sudah dibelikan Ini baju kokonya kamu Baru nih gitu Mulai dikenalkan Biar dibiasakan Walaupun mereka belum wajib Tapi agar mereka Kenal dulu Dengan urusan sholat Nah kata ulama Yang dibiasakan Yang dikenalkan Yang disuruh Bukur hanya urusan sholat Dikihaskan dengan itu Semua kewajiban syariat Maka hijab Bagi perempuan Termasuk juga Urusan puasa ini Puasa juga sudah mulai Dibiasakan Tapi urusan puasa Kita ini Karena ini puasa Urusan adalah Ibadah yang lumayan berat Kita melihat Fisiknya anak Kemampuan si anak dulu Bagaimana Kalau sholat kan gampang Sholat apa sih Capainya cuma Sederakan Allah Selesai Berapa menit Tapi kalau puasa ini Harus menahan lapar Apalagi dia nanti Punya kewajiban sekolah Maka Dilihat dulu Kondisi anak Kondisi anak bagaimana Makanya minimal Paling enggak Karena mereka Belum punya kewajiban Minimal dikenalkan dulu Dengan puasa Nah nanti Kalau misalnya Siang hari Tolong jangan makan Di depan Ini gak boleh jajan Karena ini bulan Ramadan Kenapa memang Pak Karena ini puasa Mulai dikenalkan Puasa itu Kita dilarang untuk Makan minum Dan seterusnya Kalau jajan Boleh enggak Paling enggak gitu Kalau minum susu Boleh enggak Kan gak boleh makan Pokoknya kenal dulu Apa itu puasa Kita ini Kalau Ramadan Adalah disuruh puasa Biar mereka kenal dulu Nanti kalau misalnya sahur Sahurnya Apa tuh sahur Kita nanti sebelum sebut Sahur Buat persiapan puasa Nanti buka puasa Ada terawiran seterusnya Maka Kewajiban adalah Dikenalkan dulu Dan kalau misalnya Dia mampu Fisiknya mampu Maka disuruh puasa Dan gak harus dipaksakan Puasa beduk Ini puasa dari mulai Fajar Sampai dengan zuhur Atau kalau belum kuat Jam 10 Jam 9 Buka Nanti terusin lagi Lanjutin Nanti asar buka Dan seterusnya Tahun depan Kalau lebih kuat Lebih lama lagi Tahun depan Full seharian Dan kita kasih motivasi Kalau bisa full Satu bulan Dapat hadiah lebaran Baju baru Gak apa-apa Nah ini jadi Lihat kondisi anak Orang itu pun gak boleh Zoli terlalu maksa anak Harus dibiasakan Ada kecil Biar terbiasa Akhirnya sakit Gara-gara puasa dia Akhirnya gemeteran Sakit Sampai Kena apa namanya Mah misalnya Orang itu lebih fun Dengan kondisi anak Misalnya dia Kamu gak boleh jajan Ayo puasa Nanti dapat 2 jam Pak lapar Yaudah buka dulu Eh sahur lagi Gak apa-apa Biar kenal dulu Nah kalau misalnya Dia sudah mulai Biasa puasa Dia sudah kuat Maka nanti Untuk masalah sahur Sih gampang Jadi yang penting ini adalah Bagaimana kita ini Bijak di dalam Menyuruh anak kita Dengan ibadah Puasa dulu Lebih bijak Artinya bijak ini Kita bisa Melihat kondisi anak Gak terlalu Maksakan Juga gak terlalu Ngelepas Terlalu masakan Juga salah Namanya Zolim kepada anak Karena masih kecil Dilepas pun gak boleh Karena Dia sudah mulai Harus biasa Nanti biar ketika balik Gak berat Jangan Jangan dipasok Nanti aja Kalau sudah balik Ya kalau sudah nunggu balik Nanti dia malah berat Karena gak biasa puasa sebelumnya Jadi kita bijak Menyuruh Tapi juga gak terlalu Maksa Nah kemudian nanti Untuk bangunin sahur Tinggal kita Dibisikin Bangun yuk Sahur Sahur Ayo sudah yuk Atau kita kasih trik Bahwa lebih awal Supaya nanti kamu bisa Bisa bangun Jangan juga Salah juga Orang tua yang maksa Ayo nak bangun Anak masih tidur Gotong ke kamar mandi Disiram Kasian itu Atau disempel-sempel Juga salah Kasian juga ya Karena mereka Belum wajib Minimal Ada batasan usia Yang dimana Kata Nabi Harus sudah dipukul Kapan? Usia 10 tahun tadi Kalau usia 5 Jangan dulu lah Karena kan Nabi mengajarkan Di usia 7 tahun kan Sudah mulai disuruh 7 tahun 8 Nanti kalau sudah 10 Lebih teges lagi Jadi anak kita ini Umur berapa? Kalau umurnya masih 6 7 Jangan terlalu keras-keras Nanti akhirnya Anak ini benci Dengan ibadah Benci dengan syariat Ternyata begini Kejam sekali Islam itu Banyak maksa Biar mereka ini adalah Dengan kemauan sendiri Ketika melaksanakan ibadah Dengan kesenangan Kalau dengan kesenangan Mereka tanpa disuruh Bakal melaksanakannya Kalau keras-keras Jangan juga Nanti kecuali Kalau sudah umur 10 Sudah mendekati Balik Tegas Ayo kamu sudah gede Puasa kamu Dan terusnya gitu Jadi tergantung Kondisi anak ya Nah kalau untuk bangunin Kita pelan-pelan Nanti misalnya Dia gak bisa bangun Pas sebelum subuh Abis subuh gak masalah juga Orang toh dia juga belum Wajib puasa Misalnya Subuhnya juga susah Nanti jam 6 lah Nanti jam 6 Nah sekarang waktunya sahur ya Tapi sudah jam 6 Khusus kamu sahurnya sedikit ini Gak apa-apa gitu Nanti sahur sampai jam 10 Kamu buka Kan intinya Hanya membiasakan Agar mereka kenal Dengan ibadah Puasa Jadi intinya Kembali kepada bijaknya Kita sebagai orang tua Dalam mendidik Kita membiasakan Gak ngelepas Tapi juga pun Tidak terlalu memaksa Akhirnya Nanti anak benci Dengan ibadah Atau kewajiban Syariat Islam Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih Ustaz atas jawabannya Semoga dapat mencerahkan Bagi penanya Dan Ustaz ada satu pertanyaan lagi Ini dari whatsapp Langsung saja Jirvan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ustaz mau bertanya Apa batasan Seorang pekerja keras Seperti Kuli Dan lain-lain Diperkenankan Membatalkan puasa Baik Bismillahirrahmanirrahim Dalam fikir praktis Buya Disitu kan disebutkan Sembilan orang Yang boleh Tidak berpuasa Ya kan Sembilan orang Yang boleh Tidak berpuasa Nah disitu Tidak termasuk Ini kuli Ya kan Pekerja keras Tidak termasuk Kami perjelas Maksudnya begini Sembilan orang Yang tidak boleh Berpuasa Ini adalah Dari awal Mereka memang Sudah Diperkenankan Untuk tidak berpuasa Seperti misalnya Orang musafir Seorang musafir itu Dia boleh Dari awal Dia memang Tidak puasa Karena dengan Syarat-syaratnya Misalnya Marhalakos Marhala Safartowil Marhalakosor Kemudian Juga keluarnya Sebelum Waktu subuh Dan seterusnya Ibu hamil Menyusui Orang sakit Orang hat Dari awal Dia sudah tidak Ada kewajiban Puasa Maka Pekerja keras ini Tidak termasuk Sembilan yang ini Karena tidak termasuk Sembilan Maka dia wajib Untuk melintaskan Niat di malam Harinya Dan mulai puasa Ya kan Kecuali Kalau misalnya Nanti di siang hari Dia tidak kuat Ini bukan hanya Bagi pekerja Siapapun Siapapun dari kita Yang misalnya Dalam sebuah Keadaan Ternyata Siang harinya Ini betul-betul Sangat capek Sekali Misalnya Entah karena mungkin Dia sakit Di tengah Siang Ramadan Atau kenapa Maka dia boleh Membatalkan puasanya Karena kan dia Dororot Nanti malah bahaya Untuk kesehatan Fisiknya dia Termasuk pekerja keras ini Andaikan memang Dia itu Terasa itu berat Dia boleh membatalkan Puasanya Karena memang berat ya Dan jujur dengan Dirinya sendiri Aduh lapar Ya semua lapar Aduh saya haus Semuanya haus Kira-kira bagaimana Kalau kamu tidak makan Bagaimana Kalau kamu tidak makan Apakah bakal sakit Ya saya bakal sakit Nanti malah ngedrop Nanti malah diopname Dan seterusnya Ya sudah batalkan Pilihannya nanti mana Ustaz Antara puasa Dan pekerjaannya Tentu pilihan adalah Puasa dong Jadi tinggal minta Keringanan kepada Atasan kepada bos Untuk keringanan Supaya Saya bisa tetap Menjalankan kewajiban Ibadah puasa Atau disiasati Kerjaannya bagaimanalah Sekiranya tetap bisa Melaksanakan Puasanya Jadi artinya Tidak boleh Si pekerja keras Dari malam harinya Sudah niat Oh saya besok punya 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 kerjaan Itu berat Sudahlah Dari sekarang Sudah saya Tidak usah puasa Nanti pagi Langsung minum Ya tidak boleh begitu Pagi harinya Sudah puasa dulu Puasa Puasa Nanti siang hari Misalnya ngedrop Boleh dia batalkan Beda halnya Dengan si musafir Musafir dari awal Sudah tidak wajib puasa Sudah di Sudah petruh Jadi pagi harinya Boleh makan Bekerja keras Tidak boleh Pagi hari Malam harinya Ah saya besok Besok punya kerjaan berat Tidak usah puasa Pagi harinya Dia sarapan dulu Ya tidak boleh Begitu ya Jadi tetap Dia wajib puasa dulu Intinya wajib puasa Karena dia bukan Termasuk sembilan orang Yang dibolehkan Untuk tidak Berpuasa Jadi tidak boleh Dia untuk Tidak puasa Secara langsung Wajib di malam harinya Melintaskan niat Sebagaimana orang Yang wajib Puasa Baik Terima kasih Dan semoga dapat Membantu Bagi penanya Dari whatsapp tadi Dan Ustaz sekarang sudah Di penghujung Sudah saatnya Menyampaikan kesimpulan Dan ditutup dengan Doa keberkahan Bismillahirrahmanirrahim Intinya adalah Aktifitas sahur Aktifitas berbuka Adalah Sudah lumrah Bagi kita semuanya Tetapi ingat Masalah sahur Masalah berbuka Itu bukan sekedar Kita menyantap hidangan sahur Menyantap hidangan berbuka Enggak Tapi disitu Ada kesunahannya Ya ada kesunahan Yang harus kita cari Untuk demi Kesempurnaan ibadah puasa Bagaimana kesunahan Ketika sahur Apa saja yang harus kita perhatikan Dan bagaimana kesunahan Atau adab-adabnya Hal-hal yang harus kita perhatikan Ketika berbuka puasa Intinya tadi Masalah sahur Apa namanya Bukan hanya sekedar Kuat Enggak kuat Tapi Biar dapat kesunahan Ayo sahur Walaupun hanya seteguk air Dengan masalah berbuka Silahkan berbuka Dengan apa saja Yang penting Enggak boleh melupakan Sunah-sunahnya Dengan kurma Air Dan baru boleh Dengan yang lainnya Dan juga hindari namanya Mengisi waktu Luang menjelang berbuka Atau kita sebut dengan Istilah ngebuburit Dengan hal-hal yang tidak Ada gunanya Apalagi yang disitu Ada kemaksiatan Khawatir malah menghabiskan Ibadah atau pahala puasa kita Yang sudah kita lakukan Dari mulai fajar Sampai menjelang berbuka Semoga Allah berikan kepada kita Keberkahan Allah berikan kepada kita Kekuatan untuk bisa Melaksanakan Ibadah puasa kita Dan semua ibadah lainnya Di bulan Susti Ramadan ini Allah terima amal baik kita Allah terima ibadah puasa kita Allah terima sholat kita Allah terima sedekah kita Dan semua amal kebaikan Yang kita lakukan Di bulan mulia ini Dan Allah lipatkan Dan pahalanya Dan semoga Allah pilih kita Termasuk orang-orang Mendapatkan malam Laylatul Qadar Yang Allah berikan ampunan Yang Allah berikan Itu kuminanar Dan semoga Allah berikan Kepada kita semuanya Puasa yang sesungguhnya Yang punya nilai di mata Allah Yang punya kualitas Yang bisa menjadikan kita Semakin dekat Dengan Allah Menjadi hamba-hamba yang mutaqin Dan semoga Allah berikan Kepada kita semuanya Umur panjang Sehat wal-afiat Kita bisa kembali Bertemu dengan bulan Ramadan Di tahun-tahun berikutnya Dalam keadaan Sehat wal-afiat Dan dengan Keimanan kepada Allah Ta'ala Dan semoga berikan Kepada kita semuanya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih